Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat, Dewan Juri dari PMI Purwakarta dan Panitia Berseka tahun 2022 yang saya hormati Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maesah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita Sehingga pada kesempatan ini, kita dapat memeriahkan Bud Palang Merah Indonesia yang ke-77 tanpa ada halangan apapun Saya mengingat sebuah peribahasa yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal pun belum tentu sayang Maka izinkan saya memperkenalkan diri agar tenang dan membawakan pidato dengan senang Izin perkenalkan diri, nama saya Tasbid Wisekinati Perwakilan dari Palang Merah Remaja SMK Negeri Sekutang Kata akan membawakan pidato yang bertema Menjadi Remaja Cinta Damai Hidup dalam perdamaian sangatlah indah Tidak ada kekelasan, permusuhan, dan kebencian Semuanya saling menghormati dan mengagai Itulah budaya Indonesia yang disebut kerukunan antarumat beragama Kita sebagai remaja generasi muda harus menjaga dan dipertahankan budaya Indonesia ini Karena kerukuran ini bisa terwujud jika perbedaan yang ada dilihat sebagai anugerah dan bukan sebagai sumber perpecahan Lantas bagaimana kita bisa menjadi remaja cinta damai? Nah salah satu caranya yaitu jadilah warga Indonesia yang sesungguhnya dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Contohnya seperti saling menghormati kepada siapapun Walaupun berbeda keyakinan Agar terciptanya lingkungan yang damai Memperlakukan tetangga atau teman dengan baik Misalnya saling berbagi makanan atau hadiah Oleh karena itu kita dianjurkan untuk saling mengenal, menghormati, menghargai dan saling menghormati kepada siapapun agar tidak terjadi perselisihan Nah biasanya remaja itu banyak sekali kesalahpahaman dengan teman Atau cara pandangnya salah kepada orang yang dapat menimbulkan perselisihan Lantas bagaimana cara penyelesaiannya? Nah salah menyesuaikannya Yaitu dengan cara mencari solusi dengan sebaik-baiknya Tidak menggunakan emosi Selesaikan dengan hati-hati agar terciptanya suasana yang damai Wujud dari perdamaian itu adalah semua orang merasakan kenyamanan Tidak ada kebencian ataupun keperasan dalam perilaku dan perkataan Dengan berperlaku baik saja, kita sudah berpenaktif dalam menciptakan remaja cinta damai Dalam menciptakan perdamaian, remaja harus memiliki modal utama Yaitu melibatkan diri dalam pemperdaya remaja Hal ini bisa dilakukan melalui sosial media Yang saat ini sangat disenangi oleh para remaja Kemudian pekerja sama dengan institut sosial untuk melakukan penelitian Mengenai pengetahuan generasi muda tentang isu-isu sosial Dan meningkatkan kapasitas relawan dan kalangan muda di tingkat nasional dan regional Salah satu alasan saya merasa senang membawakan pidato Yang bertema menjadi remaja cinta damai Karena saat ini remaja dipandang sebagai salah satu tombak seluruh life resultative Indonesia Pembangunan dan pembawaan perdamaian di masa depan Remaja memiliki pengalui yang cukup kuat untuk menciptakan perdamaian di Indonesia maupun di dunia Karena remaja selalu mempunyai pikiran kreatif dan inovatif terbaru Yang dianggap memiliki peluang besar untuk ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia Akan tetapi, masih banyak remaja yang belum memahami strategis tersebut Karena itu, marilah kita sama-sama membangkitkan kesadaran para remaja Agar ikut menciptakan perdamaian Dan menanamkan di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dan aktif menyebarkan pesan damai Pesan damai ini tidak hanya dalam bentuk perilaku Tapi juga dalam bentuk setiap perkataan maupun perbuatan di dunia nyata ataupun dunia maya Demikian pidato yang saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila salah kata Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Mari jaga kerupunan dan ciptakan perdamaian Salam remaja, salam perdamaian Karena kita remaja cinta damai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh